Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share untuk menonton. KFA RM 6 juta rasuah Sanusi hanya mampu menjawab 6 daripada 27 soalan yang ditimbulkan SPRM. Berhubung temubual selama 3 jam oleh SPRM mengenai siasatan persatuan bola sepak kedah, Menteri Besar Datuk Seri Sanusi Muhammad Nur mengancam untuk menyaman pengulas media sosial atas dakwaan tuduhan salah. Dia mendakwa ada rancangan untuk menjatuhkannya. PN Geda hampir membuat sapu, wan bersih, kecuali tiga kerusi semasa pilihan raya negeri, adalah menjadi rahasia terbuka bahwa keputusan jawatan kuasa pas pusat untuk tidak bertanding, jawatan lima terbaik parti itu adalah untuk menyekat Sanusi. Pada masa ini terdapat ketidakselesaan dalam kalangan pemimpin pas mengenai telata lewat malamnya untuk berduet santai dengan wanita muda dalam talian. Jika ada apa-apa percubaan, maka ia datang daripada dalam pas dan PN. Sanusi menjelaskan ia melibatkan syarikat tulanggis dan berjaya kooperasi di mana pemilik Tan Sri Vincent Tan mempunyai tuntutan makamah terhadap Sanusi. Mereka sepatutnya berada di pihak yang sama dengan shilling politik, jadi tidak ada isu mana-mana agensi keluar untuk memusnahkannya. Siasatan timbul daripada pihak yang terkilan membuat aduan kepada SPRM. Tidak syak lagi mungkin ada penggulah sesat yang membuat tuduhan yang tidak berasas, biasanya mereka akan menahan diri dan sebaliknya, menyatakan dengan mengumumkakan soalan atau usihkan suka bermain. Tidak salah memberi pendapat, tetapi mengapa ancam berjaya koop menurut laporan NST di sini petikan di bawah jelas sisi ceritanya. Pada tahun 2019 berlaku pertikaian melibatkan tulanggis dan pasukan Liga FAM Hanelang FC. Pemilik skuad persatuan bola sepak daerah Hulu Terengganu dilaporkan media bahwa tulanggis memainkan peranan sebagai pengurusan skuad itu. Syarikat itu mendakwa, mereka hanya mengatur penajak untuk skuad itu. Butiran NST tidak memaparkan dalam media sosial, tetapi hanya konsesi air utama yang tidak dilanjutkan. Sebuah syarikat menawarkan RM 5 juta sebagai pinjaman untuk mempertimbangkan untuk mengambil alih gelap dan rol aman FC bernilai RM 30 juta ringgit. Terima kasih telah menonton!